Hai semua assalamualaikum video kali ini aku mau buat es lumut viral yang lagi di tiktok ya untuk rasanya ternyata ini enak banget manisnya pas dan ini seger banget ya teman-teman jadi ini cocok banget untuk menu berbuka puasa nanti ya nah untuk langkah yang pertama disini aku mau buat nutrijilnya dulu ya teman-teman disini aku sudah ada satu buntus nutrijil rasa angkur kemudian disini aku tambahkan 6 sendok makan gula pasir lalu kita masukkan sekitar 800 ml air putih dan disini saya akan tambahkan sedikit pewarna ungu biar warnanya lebih cerah lagi ya teman-teman kalau sudah ini akan kita aduk-aduk supaya penampur mata dan ini siap kita masak ya teman-teman ini kita masak sampai dia matang ataupun sampai mendidih teman-teman sambil diaduk-aduk terus nah ini sudah matang untuk nutrijilnya teman-teman langsung aja ini kita angkat lalu kita pindahkan ke wadah yang lebih besar lalu kita masukkan perasa buahnya disini dan ini kita aduk-aduk sampai semua nampur-nampur rata ya teman-teman langkah selanjutnya disini aku akan tambahkan es balok ataupun es batu ya teman-teman dan disini saya juga tambahkan es kristal biar lebih banyak jadi ketol es batunya sekitar 500 gram jadi ini sampai kita aduk-aduk ya teman-teman saya disini menggunakan whisker supaya nanti nutrijilnya itu berbentuk seperti lumut ya teman-teman dan ini kita aduk-aduk terus sampai esnya itu mencair dan ini setelah kita aduk-aduk sampai esnya cair ya teman-teman dan ini hasilnya bagus banget sudah seperti lumut gitu untuk nutrijilnya langsung aja disini aku mau tambahkan susu evaporasi disini saya menggunakan merek carnation ya nah untuk rasa manisnya disini aku mau tambahkan 4 salset susu kental manis dan ini menurut aku nanti rasanya benar-benar pas banget manisnya pas enak ya teman-teman tapi kalau teman-teman mau ditambahkan lagi juga boleh untuk susu kental manisnya dan selanjutnya ini boleh kita aduk-aduk ya teman-teman nah ini sudah jadi ya teman-teman untuk es lumutnya ini benar-benar mantep banget dan ini siap kita sajikan disini aku mau letakkan ataupun kita masukkan ke dalam gelas ini aku mau tambahkan sedikit es batu biar makin seger dan kalau mau teman-teman jadi ide usaha ini bisa banget teman-teman boleh masukkan es lumutnya di dalam botol seperti ini lalu teman-teman bisa beri stikre ya teman-teman dan ini bisa teman-teman jual sesuai dengan bahan pok yang teman-teman keluarkan ya nah mudah banget kan teman-teman cara membuat es lumut ini dan ini bener-bener cocok kita nikmati pada saat berbuka bulan puasa nanti ya 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 ya